Hai, kembali lagi bersama saya Nurlina Agatensi Hombin di sini. Pada hari ini saya akan membuat minuman tradisional khas dari daerah DKI Jakarta, yaitu masyarakat Betawi. Nah, jadi di Betawi itu orang-orang sering minum minuman tradisional yang hangat dan menyehatkan. Namanya adalah bir peletok. Walaupun namanya bir peletok, ini tidak mengandung alkohol sama sekali ya teman-teman. Jadi ini asli dari rempah-rempah Indonesia dan sangat menyehatkan. Penasaran gimana cara buat bir peletok? Yuk ikuti terus. Sebelum membuat bir peletok, saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang terlebih dahulu. Yang pertama ada dua batang serai, ada dua lembar daun pandan, lalu ada satu genggam kayu secang atau kayu sepang, sekitar 100 gram jahe, 4 cm kayu manis, dua buah bunga lawang, empat buah kapulaga, lima biji cengkeh, dan ini ada seperempat biji pala, lalu ada 100 gram gula pasir, dan satu liter air. Yang pertama, saya akan mengiris jahenya, tapi kalau teman-teman mau jahenya dimemarkan juga tidak apa-apa. Di sini saya akan iris. Sudah. Lalu kemudian di sini ada serai, serai kita geprek. Kita ikat simpul. Satu, dua, kemudian untuk daun pandannya juga kita ikat. Nah, bahan-bahannya ini aja cukup mudah sekarang waktu kita memasak. Yang pertama, kita masukkan dulu satu liter air. Lalu ini kita tunggu sampai sedikit panas. Kita akan masukkan jahenya terlebih dahulu. Lalu serai. Jahe dan serai kita masukkan duluan. Lalu ini kita masak sampai dia mendidih terlebih dahulu. Ini sudah mulai mendidih ya, bisa dilihat gelembung-gelembungnya sudah mulai muncul. Sekarang kita masukkan gula pasirnya. Lalu ini kita aduk sampai gulanya larut. Kita aduk sebentar saja, gulanya pasti akan larut. Setelah ini, kita masukkan kayu manis, kapulaga, cemkeh, pala, dan bunga lawang. Ini kita masak. Apinya api kecil aja ya, supaya ekstrak jahenya keluar dulu gitu. Oke, setelah ini kita masukkan kayu secang. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini warnanya sudah merah, jadi kayu secang ini fungsinya untuk membuat merah seperti ini. Lalu jangan lupa kita masukkan daun pandan ya. Ini kita masak sekitar 20-25 menit. Supaya rasa dan aroma dari setiap rempah yang kita gunakan itu keluar dulu dia. Jadi benar-benar maksimal. Bisa lihat teman-teman ya. Ini warnanya sangat merah. Cantik sekali. Warnanya merah marun seperti ini ya. Nah, cantik sekali warnanya. Nah, jadi ini kayu secang ini, dia membuat warna menjadi merah. Ini dia kayu secangnya. Nah, ini kayu secangnya. Ini buat warnanya jadi merah. Jadi ini kayu secang merupakan salah satu kewarna alami. Selain dia menyehatkan, juga warnanya cantik sekali. Terus kita masak ya. Oke, teman-teman. Ini saya rasa sudah cukup mendidih dan cukup masak. Sekarang kita matikan apinya. Lalu akan kita angkat. Kita letakkan di sini. Oke, ini sudah jadi. Lihat, saya lihat ini. Ini, wah. Ini harum sekali. Pandanya, rempah-rempahnya tercium. Sekarang, saya mau sajiin. Jadi, saya akan sajikan dua gelas. Yang ini untuk yang hangat. Dan ini akan saya sajikan dengan es. Saya akan coba apakah ini kalau dibuat dengan es enak atau enggak. Yang pertama, yang panas dulu. Kita akan saring. Wah, bisa dilihat ya, teman-teman. Warnanya cantik. Oke, sekarang saya akan tambahkan kayu manis untuk mempercantik. Oke. Lalu, saya akan buat yang dingin. Pertama, saya masukkan es batunya dulu. Masukkan mir peletoknya. Wah, ini seperti sirup ya, teman-teman. Terlihat seperti sirup. Saya akan tambahkan es batunya sedikit lagi. Lalu, akan saya percantik dengan kayu manis. Oke, teman-teman. Ini dia bir peletok. Ini yang versi hangat. Dan ini yang versi dingin. Bir peletok siap disajikan. Sampai jumpa. Amin. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1